selamat menikmati 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 Ya kalau untuk sampai saat ini, okset bersih ya, itu belum banyak sih masih di sarang, sudah sampai rumah sekarang Lumayan lho sobat bersih semuanya, WMR lho, per bulan gak? Iya per bulan, tuh, WMR itu jangkonya, lumayan buat bisnisnya dia Itu semuanya bukan kesabaran ya Betul, bukan kesabaran, dukungan support dari wakang-wakang, dari nyokap Kemudian dari temen-temen komunitas juga, itu gak bisa gue lepas Bisa diambilkan, karena itu membantu banget ya Pak? Jujur, itu membantu banget, bro Terus yang selanjutnya, masalah gue denger-bener juga, sering gue liat di update-an Instagram story lo, Instagram lo, belum ngeliatin Taekwondo Nah, kalau bicara tentang Taekwondo itu, itu sih japanya tidak kecilkan, Pak Hobi juga? Hobi Dulu gue yang ikut Taekwondo tuh dimasukin nyokap, tahun 2004 Tahun 2000 Kelas? Kelas 3 istri Nanti emang hobi-hobi pertama kali itu ya? Pertama banget itu Tapi emang dasar pengawahan lo ngikut Taekwondo apa di pas orang tua? Sekarang lo masih dimasukin ya, dimasukin sama nyokap Tapi lo pas dimasukin itu, ada rasa beban gak? Enggak, sama sekali gak ada rasa beban Lo ngejalanin aja itu aja Iya, iya Kemudian gue bisa happy juga kan support dari orang tua Ayo bang, semangat bang, haus purasiyo Nah, gue kan anak pertama dipanggilan abang itu Jadi, ayo bang, haus purasiyo terus Itu Kira-kira sampai saat ini Sudah jalan 15 tahun lah gue menekuni dunia Taekwondo Dulu gue atlet, sekarang gue udah jadi Tapi Sambung Sambung, ya bener ya? Kalo di tekos lu disemukan Sambung Nah, saat ini gue sampai sabuk hitam tingkatkan dua kukiwon Kukiwon itu tingkatan sabuk internasional Jadi, servis tiketnya dari Korea Tuh Jadi, orang ini Nyok Alda ini menginspirasi Banyak banget jalan cerita hidupnya Alhamdulillah bener Nah, mungkin Gue mohon Mohon doa juga nih dari teman-teman gue Hari Sabtu ini tanggal 9 November Gue mau ujian menaikkan sabuk lagi Ketingkatkan tiga kukiwon Semoga mendapatkan hasil yang menangkap Amin Gue gak lulus ya, sehingga terbaik Amin Terus, terus Sekarang jumlah mulutnya tujuan berapa? Kalo Mungkin Yang bener-bener gue latih sendiri ya Disini ada Sepuluh Nuh Kemudian Gue kan megang X School Gue sekolah Di Bekasi Timur Namanya SMPL Di Kacirin Itu swasta Islam Sama Di Jati Negara Itu sama Jadi, tim pelatih tiga orang Kita di sekolah itu Memangnya di HB itu Itu HB itu sangat Namanya Santa Maria Pasirin Itu Sertanya banyak Kalo X School mungkin Lebih dari 50 anak Jadi, kita tim pelatih Tiga orang Aduh Habis segera buat riak-riak doang Maksudnya Sini kesini gak bakal Tidak juga kan Lu ngajarin yang udah misalkan Udah naik kelas Atau yang naik kelas Lalu ngajarin yang Barangnya baru Lagi Itu sudah bakal pegang kan Jadi, itu harus dibagi Di pelatih Kemudian Gue kan buka jasa pelatihan Privat juga Privat Ada yang privat individu Untuk anak kecil Ada yang privat grup juga Nah, gue memegang privat Kalo yang di daerah pekas ini Ada 3 orang Yang satu Dewasa Dia umurnya di bawah gue Setakut Itu kalo yang Kalo gue liat Insta Story lu Atau Instagram Instagram lu Yang sering ikut kejuaraan Itu yang ada? Oh itu yang anak kecil Paling Tapi yang privat atau yang dari sekolah? Yang dari sekolah ada Yang privat juga ada Kalo di privat juga ada Ada 4 orang Jadi yang satu Udah dewasa Dia umurnya di bawah 2 tahun Orang itu Yang dia hampir mulia Yang tiga lagi Yang kecil Yang dua Yang ada kata Yang kata yang privat Ketika sendiri Kemudian Tanda lagi Di malamara Yang dia Kesini Keesan Kemudian Tanda lagi Yang privat juga Tadi gue bilang Itu Di negara Yang perempat Jadi Penghasilan lu Pemasukan lu Walaupun gak seru Itu banyak juga Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang kita Bicara 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 hobi ya Sebetulnya Hobi yang dibayar Tengah banget Betul Sebetulnya Bukannya gue Enggak mau kerja Enggak Enggak mau kerja Ya gue kan Ngelamak-ngelamak kerja Cuman Ya gue Karena Gue punya hobi Yang bisa menghasilkan Jadi meskipun gue blogernya Gue tenang Ada penghasilan lain Ada yang bisa nge-break up lah Betul Ada yang bisa nge-break up Justru Kalau dibandingkan Antara Pusaha perikanan Dengan Pemaksudan gue Dari taekwondo itu ya Lebih besar di taekwondo Gue bisa di taekwondo Gue apa tuh Kira-kira kalau gue boleh tau Keminalnya Ya keminal kasar aja Kayak tadi Kalau ikan kan 364 Kalau dari taekwondo Kalau dari taekwondo itu Mungkin ada 4 juta sampai 4,5 juta lah Berarti Yang halga ini Ngumpulin Kalau gue hitung-hitung Secara kasar nih Cuman Hitung-hitung sesaat doang Dari taekwondo Taruh lah 4 Dari Ikan 3 lah Bicara ini Ikan 3 Bermain Udah 7 juta Itu Kalau di dunia kerja Butuh orang yang udah Berapa tahun kerja Menurut di dunia kerja Mendapatkan gaji 7 sampai 8 juta Perbulannya Luar biasa Kadang Kita harus Ngekirim juga ya Misalkan Bayar yuran Di minggu pertama Awal bulan Kadang lah Ada aja orang lagi Ada yang sulit terbiaya Jadi Ada yang Ada kebutuhan lebih penting Kan Ada kebutuhan lebih penting Kita harus bisa ngerti Ini pemaklumi juga Iya betul Betul Jadi gak Semua moment itu Di dunia kerja Umum itu Bayar Kan Ada yang telah Minggu kedua Bahkan ada yang telah Telah juga Akhirnya dikabung Sama bulan berikutnya Dirapel Dirapel Bentar Kemudian Dari Yang anak-anak Privat Nah Alam Privat ini Gue Tembaknya Di awal lu Itu tujuan Mau bayar per visit Atau per bulan Misalkan Kalau Per Bulan Gue bantulah sebulan Bisa 400 Sampai 500 Nah Berarti kalau Per visit Jatuhnya lebih mahal Cepai Atau cepai 50 Gitu ya Per visit Itu maksudnya Per sekali datang Nah Itu Balik lagi Kalau Dia bayar Per awal bulan Kita enak Terima Misalkan 400 Sampai 500 Dari awal bulan Kalau Per visit ini Per bulan Ternyata lah Duitnya segitulah Nah Kalau Per visit ini Kadang kan Planning keuangan kita Tentu Betul Kadang kita udah planning nih Minggu gini Getu Berat Saya Dapat 300 500 Tenggu gini Kedua Tiba Tiba Ada Ada Anda Maaf Adap Maaf Saya ada secara keluarga, kita harus ngertiin nah disitu juga kita ditutup kesabaran kita menghadapi situasi seperti itu otomatis kan planning keuangan kita kan gak guna juga nah itu kita harus siap dengan keadaan tersebut betul, mau gak mau itu karena kan itu emang ada hukum konsekuensi kita bergirausaha ya betul tapi yang gue mau tanya lagi selanjutnya ini menuju akhir-akhir nih lu mau terus menegumi di dunia usaha lu atau lu akhirnya nantinya akan kerja? ya pasti gue juga pengen ngerasain lu kerja ya nanya kerja dulu kan seenggaknya lu mau nyari pengalaman iya betul, pengalaman juga karena ya biar gimana kan kita punya jasa satyat sama-sama apalagi kita satu sama mantar kali ya dan diatur urusan juga nah itu juga yang pasti gue gak mau ngecewain orang luar gue yang udah ngerti di luar kita basic dan mikro didikan ya betul universitas, pembelajar jana iya kan itu janya gak murah betul ya meskipun gue penerima biaya sisi orang tetap aja biaya hari-hari gitu betul malah biaya hari-hari kalo dikalkulasin lebih besar lebih besar daripada UKT lebih besar daripada UKT semesternya gitu ya nah kedepannya mungkin jika gue udah kerja papan gue pasti otomatis akan cari karyawan buat membekah usaha perikanan gue jadi tetap bisa tetap jalan gak ya? betul tetap jalan mungkin yang agak beratur nanti ketika gue udah kerja papan harus ada antur-antur diribu yang hatinya ini tapi kayak lah kan gak bisa digantikan kalau gue nanti saat yang udah kerja kan ya otomatis mau bangal harus tinggal satu minggu doang ya terleng namanya dunia kantor kan walaupun jam kerjanya gak seharian tapi capeknya betul capeknya seharian seharian Sampai seneng aja udah Ya makanya situasi yang baik-baik lagi kita nyari Suasana kerganya nanti yang enak Tapi kita gak bisa memilih suasana kerja yang enak Semua umum kita Kita yang harus menyesuaikan dengan suasana Kita harus menyesuaikan dengan dunia kerja Ujiannya kita akan senang Ya kalau kita mau bisa enak-enak sendiri Kita bikin bisa sendiri ya kan Ya betul Ya sobat bersih semuanya Kurang lebih Perbincangan gue seperti itu bersama dengan Nyong Alga Nantikan kegiatan gue di ngobrol santai selanjutnya Yang seperti Nyong Alga ini Kalau gue bilang gue dapat sebutan Nyong Alga ini Termasuk anak muda yang kreatif Yang mau mengambil resiko Dan mencintai hobi yang dibayar Hahaha iya betul hobi ya Yang namanya hobi dibayar tuh harganya Dan nilai mahal banget Kesenangan dari hatinya mahal banget Ya nantikan perjalanan video-video gue selanjutnya Sekarang sampai disini And see you, bye 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih